Halo Formizen, selamat datang di Formi Show Nah kita balik lagi nih di Formi Show Udah gak kerasa ya, udah episode 4 aja Betul banget nih Rep Kali ini kita masih ada di kebun buatan ini Bakal ngobrol apa aja sih kita? Nah kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol sama mahasiswa baru Dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama akang tete yang sudah lulus Dan yang sedang menjalani program magang dan juga program P3K Wih biar dapet insight baru gitu loh Betul banget dan biar kita-kita ini cepet lulus juga ya Fem Bener banget, pengen banget sih Kapan ya kita lulus? Aduh Oke, kalau berita terup to date-nya nih Rep ada apa? Nah kan kemarin kita udah ngobrol-ngobrol soal tumbuhan Dan gak lengkap rasanya nih kalau kita gak ngobrol-ngobrol juga soal hewan Oke, penasaran kan? Langsung aja kita bakal masuk ke Selamat datang di Fermi News bersama saya Repa Dan berita pertama kali ini akan datang dari Dunia Reptil Penelitian terbaru pada Jurnal Zookis mengungkapkan bahwa Genis kalotes memiliki setidaknya 29 spesies di seluruh dunia Terutama terdistribusi di Asia Selatan dan Asia Tenggara Salah satu spesies kalotes wangi berbaru ini diidentifikasi sebagai spesies baru Yang sebelumnya ditemukan dan memiliki dua subspesies Kadal ini ditemukan di Cina Selatan dan Utara Vietnam Memiliki panjang kurang dari 9 cm dan memiliki ciri khas yaitu lidahnya berwarna orange Meskipun para peneliti memperkirakan bahwa spesies ini tidak terancam punah Mereka mencatat bahwa beberapa daerah tempat mereka hidup mengalami fragmentasi habitat Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah setempat untuk memperkuat pelindungan lingkungan Dan memantau dinamika populasi kadal ini Sebuah penelitian baru-baru ini yang dipimpin oleh Universitas Washington Menunjukkan target potensial baru untuk pengobatan penyakit Alzheimer Berdasarkan analisis jaringan otak manusia Penelitian ini menemukan bahwa mikroglia yaitu sel kekebalan yang berperan dalam menyanggah kesehatan otak Seringkali berada dalam keadaan peradangan di otak individu dengan penyakit Alzheimer Berbeda dengan peran pelindungan mereka dalam otak yang sehat Mikroglia pada pasien Alzheimer lebih mungkin untuk memproduksi molekul peradangan Molekul ini dapat merusak sel otak dan berkontribusi pada perkembangan penyakit Studi ini dengan menggunakan metode baru untuk analisis aktivitas gen Mengidentifikasi kelompok mikroglia yang berbeda Beberapa di antaranya lebih umum pada individu dengan penyakit Alzheimer Meskipun penelitian ini masih dalam tahap awal Ini memberikan mewasan baru tentang kontribusi potensial mikroglia terhadap Alzheimer Dan menyarankan bahwa kelompok mikroglia tertentu dapat menjadi sasaran untuk perawatan di masa depan Serta memberikan harapan untuk perawatan yang lebih baik bagi mereka dengan penyakit Alzheimer Nah setelah melihat keseruan kuliah lapangan biosistematika tumbuhan kemarin Kurang afdol nih rasanya kalau kita tidak melihat juga keseruan kuliah lapangan biosistematika hewan Penasaran kan dengan keseruannya? Kepada reporter kami Femi, langsung saja saya serahkan untuk mengabarkan situasi terkini Baik Rapa kali ini angkatan 2022 sedang melaksanakan kuliah lapangan biosistematika hewan di Jakarta Untuk destinasi pertama kami mengunjungi kebun binatang Ragunan Yuk kita simak keseruannya Taman Barga Swapta Ragunan adalah salah satu kebun binatang pertama di Indonesia Dibuka sejak tahun 1846 Kebun binatang ini dulu terletak di tempat yang sekarang menjadi Taman Ismail Maruzuku Sebelum akhirnya pindah ke lokasi sekarang di tahun 1966 Kebun binatang seluas 140 hektare ini memiliki berbagai koleksi Yang terdiri dari 295 spesies dan 4040 spesimen Di antara banyak koleksi tersebut ada Pusat Primata Smutsar Yang salah satu koleksinya ada di sebelah saya Setelah mengunjungi kebun binatang Ragunan Sekarang kita ada di Taman Mini Indonesia Indah Dan sekarang kami sedang ada di Museum Komodo Pasuk Youtube ya Pasuk Youtube Pasuk Youtube Sekian keseruan kuliah lapangan biosistematika hewan kali ini Saya kembalikan ke Reva Dor Lagi apa sih Ruff? Biasa Bohong aja lagi lihat M&M di Botani Lah lagi mikirin apa sih? Kok bisa ya? Ayam punya sayap tapi gak bisa terbang Daripada mikir sendirian Mending kita ajak teman-teman semua Buat mikir bareng di... Dor Welcome to Pop Up Quiz Bersama saya Batman Dan kali ini saya akan memberikan pertanyaan seputar dunia hewan Jadi kawan-kawan Karena selama 2 episode pertama Mbak Lulu ini sudah meneror warga biologi begitu ya Dor Welcome to Pop Up Quiz Dor Kembali lagi bersama aku Lulu di Pop Up Quiz episode 2 Kali ini saya akan membantu balas denda mereka Dengan menjadikan lu sebagai mangsa pertama Oke pertanyaannya satu aja dan simple Sebutkan urutan atau tingkatan taksonomi hewan dari yang paling tertinggi Sampai yang paling rendah Dari Ragnum JVC yuk Ini gak sih? JVC yuk tau JVC yuk sama tumbuhan deh Film Salah guys Ordo dulu gak sih? Asis Terus Ordo Terus Ada lagi sebelum spesies Masih banyak Oh iya tuh Habis Ordo Yang belakangnya ID-ID Hidai Hidai Familia Terus Jadi kesimpulannya apa? Urutannya bagaimana? Kesimpulannya adalah Yang pertama Ragnum Oke Terus Film Eh Kingdom ya Kingdom Film Bener Iya pake Kingdom ya biarin Kingdom Film Terus Ordo ya Klasis Ordo Familia Genus Spesies Maka bener? Bener Oke karena jawabannya bener Saya kasih Hadiah Kita cari Mangsa berikutnya Kayaknya disana ada yang lagi ngumpul tuh Kita tanya-tanya yuk Assalamualaikum Akang Akang Hai Apun ten ya Badi gak ganggu sakedak Ten lagi semester 3 ya Lagi-lajar BSA Bisa dong jawab 4 pertanyaan aja Insya Allah Bisa kan? Bisa kan? Insya Allah Oh bisa ntar dapat hadiah Hmm Hadiah Ditengah Ditengah Oke Pertanyaan pertama Nih Ada 4 gambar ya Bisa dilihat 1 2 3 4 Nah Dari 4 gambar itu Hewan mana yang paling beda Secara taksonomi Gambar keberapa Yang menunjukkan 4 4 4 Kenapa alasannya? Karena yang lain bersegmen Kalau yang itu Jawabannya kurang tepat Jadi hewan yang paling beda itu Justru yang ini Kenapa? Ini amfibi 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 Cecilia Apoda 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 Jadi Kenapa yang beda Ini adalah Fertebrata Yang lainnya Infertebrata Oke Yang pertama Salah Gapapa Ini mungkin Relatif Lebih gampang Sebutkan Nama Speciesnya Ya Boleh Kau Baja Trakemiskripta Trakemiskripta Apakah betul? Betul Mantap Mantap Dua pertanyaan lagi Nih Lagi Masih ya Temanya Cari yang paling beda Oke dari Kang Yang Raha deh Yang mana yang paling beda Yang mana Yang mana Gak Diskisil 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 Menang Yang gisah dulu Kayak gisah dulu Ayo Tadi Yang gisah dulu Menurut saya Yang paling beda Yang gambar keempat Burung Kiwi Kiwi Karena Karena dia itu tergolong Ke paleornites Yaitu Burung Purba Burung Purba Oke Nantara yang lainnya Yang lainnya itu Termasuk ke Neornites Pokoknya jawabannya benar Apa Itu bukan Penjelasannya benar Yang ranite Yang tadi itu Ini paleo Paleornites Atau ratite Ini juga ratite Ini ratite Ini bukan Ini neoaves Meskipun sama-sama Gak bisa terbang Oke ini pertanyaan terakhir Sebutkan Tiga Familia Dari Ordosquamata Tiga Familia Boleh dari Supordo Mana pun Agamide 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 Gekonide Gekonide Terus Serpente Serpente Itu Supordo Agamide Gekonide Paranide Paranide Oke Yang dari 4 pertanyaan Total dijawab 2 pertanyaan Oke Setidaknya Jadi bahan pembelajaran ya Buat temen-temen Segini Apalagi Lagi BSH Kita jadi korban lainnya Sebenarnya ini ketua BIM kita sedang sibuk Tapi gak apa-apa diganggu sebentar Jadi kita form show Kembali lagi dengan pop-up quiz Akan bertanya Satu pertanyaan aja deh Buat Akang Bara Siap 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 Oke Pertanyaannya Simple Organ manusia apa Organ internal Yang dapat Berregenerasi Kalau misalnya Terpotong sebagian Kulit gak sih? Kulit internal Oh internal Kulit eksternal Ampun Ampedu deh Ampedu Iya Yakin? Iya gak Asli gak tau Jawabannya dikunci ya Iya Apakah penduner? Salah Jawabannya adalah Hati Tapi tidak apa para Terima kasih banyak Sudah meluangkan waktu Iya gak apa-apa Silahkan lanjut Berorganisasi lagi Dua nek Makasih Dua nek Saya disini melihat Seseorang yang Dari jauh keliatannya Masiswa biologi gitu ya Hmm Coba tanya yuk A A Kenapa? Unten nih Mau Mau tanya-tanya Soal biologi Kuis Kalau bisa Jawab Nanti dapet hadiah Sedia gak? Boleh 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 Tanyaannya ini ya Sebutkan Minimal 3 Klasis Dari Film Moluska Moluska ya Gastropoda Bivalvia Polyplacopora Cepalopoda Scapopoda Aplacopoda Aplacopoda Monococopoda Crichoconarida Tuh udah punah Rostrocosia juga Helsioneloda Juga udah punah Sampai yang punahnya bisa kejawab Kok bisa sih? Kan saya punya script Saya punya scriptnya Mas Kita kedatangan orang dalam kali ini Oke Biar adil nih Ini kan tidak adil nih Pakai pertanyaan dan jawaban yang sudah ada di script Saya punya pertanyaan ganti Jadi Sebutkan Lima Lima jenus hewan Yang Berawalan dari huruf G G Galus Galus Gorilla Gorilla Geko Geko Temennya buaya sih Gavial Gavialis Gavialis Oke ya oke oke Satu lagi Satu lagi Apa nih? Satu lagi apa ya? Satu lagi Perlu Perlu clue Boleh Perlu bantuan Boleh boleh Cloenya nih Cloenya seperti ini Apa clue? Kayak gitu clue apa itu? Itu clue Pasal gak tau? Ini camper ya? Cerah Cerah gak? Boleh Jawabannya adalah Girafa Dari Dari mananya Dari mananya Itu Apa dia buat? Jarjit Menunjukkan jerapa Saat tebak hewan Seperti itu Menunjukkan jerapa Saat tebak hewan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Jadi Teh Anmar Kang Deka Saya ingin Menguji Kang Teteh Masih inget gak materi Materi BSH-nya Sebagai asprak Kira-kira bisa jawab gak? Siap? Oke Digambar Ada yang dilingkari Itu bagian apa namanya? Spineret 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 Kira-kira jenis laba-laba? Laba-labanya apa ya? Nepila Mungkin Nepila Apa ya? Tarantula Oh tarantula Jadi jawabannya adalah Spineret Spineret Hasilkan jaringnya Iya Hasilkan jaring Untuk soal ini jawabannya betul Jawabannya Oke Punya hadiah buat Akang Teteh Silahkan Ayo kita cari korban lain Pertanyaan terakhir untuk pop-up quiz hari ini Dari-tadi gak ada yang bisa jawab ya Kalau tunjukan Tulang Pasti pulang anda Di mana? Di pulangnya gimana? Masa lo, masa Spineret Masa-masa Spineret Masa-masa aja sih Saya ada Masa-masa berhasil Ini dong Yakin? Yakin, yakin Yakin Jawabannya Jawabannya adalah Betul Ini adalah dia untuk Akang Dan itu aja pop-up quiz episode 4 kali ini See you on the next episode Bye-bye Oke Biota Biologi Tanya-tanya Hai Nama aku Bahar Dari Angkatan 2019 Program Studi Pendidikan Biologi Halo Saya Akmal Zahidan Gimna Setiar Dari Pendidikan Biologi A Tahun 2020 Perkenalkan nama saya Rajib Dari Biologi Angkatan 2019 Yang sekarang Alhamdulillah Jadi fresh grade Anjay Halo Nama aku Maria Insultasi Hombing Saya merupakan mahasiswa Undergraduate Sekarang berada di semester 7 Jurusan Biologi Muri Untuk dream job awal kuliah sih Yang pasti Yang tertujunya Karena di pendidikan biologi Pasti langsung jadi guru gitu Setelah Dijalani gitu ya Perkuliahannya Akhirnya Mendapatkan gitu ya Bahwa Kuliah di pendidikan biologi Tidak selalu menjadi guru biologi Aktif Di media pembelajaran Mungkin Assessment Ternyata di pendidikan itu Banyak juga gitu ya Bidang-bidangnya Jadi Semakin luas lah gitu Tidak melulut Menjadi guru gitu Kalau dari Aku pribadi Ya maaf Sebenarnya Berbanding terbalik Karena dulurnya itu Ketika Pengen kuliah Itu bukan jadi guru Tapi pengennya jadi journalis Sekarang Seiring berjalannya waktu Setelah menjalani Kuliah di Biologi Coba buat Magang-magang Di lembaga pendidikan Kayak gitu Ternyata Jadi tenaga pendidik itu Lebih menyenangkan Bisa berkomunikasi Dengan banyak orang Bisa mendapatkan Pengalaman dari orang Banyak Dan bisa Mendapatkan ilmu yang lebih Oke Dream job Kalau dream job Nggak ada ya Mungkin ini Merwakili beberapa Mahasiswa biologi Di kelas saya Mungkin sebagai biologi Murni Ya emang Beberapa Ada yang mahasiswa biologi Yang terjebak juga Karena jadi sebagai pilihan dua Eh keteriman di pilihan dua Jadi Secara spesifis Nggak ada dream job Cuma Kalau ngomongin biologi Mungkin Yang awampun Mikirnya Pas awal Mahasiswa biologi Pasti lulusannya Jadi ilmuwan Entah itu kerja di laboran Kerja di lab Atau riset-riset segalanya Di bio pharma Dan lainnya gitu Paling kebanyakan gitu sih Waktu dulu awal Cuma sekarang Pas udah lulus Lihat cari-cari Di job street Di link in Wah Agak susah ya Biologi ternyata Pas ternyata dilihat Sekarang mah lebih banyaknya T Eh jadi Sunda tuh Misalnya jadi Kerja di bidang Agroindustri Kayak pertanian gitu Terus bisa di bidang Riset-riset Selain itu juga Jadi dosen juga bisa Oke karena Tadi Kang Rajip Udah sempet bilang Kalau misalnya pilihan kedua Jadi nggak ada orientasi Dan lain-lainnya Dan kebetulan aku adalah Salah satu yang pilihan Keduanya teman-teman Jadi aku juga berharapnya Waktu awal Dream jobnya itu adalah Sebagai salah satu bagian Dari teknologi pangan gitu Nah itu tuh Matkulnya ada di Mikrobiologi Terapan Cari kerja iya Lagi kerja iya Karena Kalau kerja sih Udah dari sebelum Apa Sebelum sidang Sebelum lulus Cuma sih kerjanya Emang kerja-kerja part time doang Kerja Yang belum bener lah Makanya sekarang Kerja emang Mau steady gitu lah Biar bener Kerja bener Bidang sebenernya Kalau saya sendiri sih Nggak ada khusus ya Kayak Waktu Pas kuliah Lebih seneng ke hewan Waktu Semer satu Lebih seneng Bikin preparat Atau yang lain Terus sekarang Pas skripsi Tiba-tiba Ngambilnya ekologi Jadi emang Nggak punya Spesifik bidang Menentu buat Minat khusus Cuma Ya emang lebih Cenderungnya lebih ke hewan Sih biasanya Ke bawah Masa perilaku hewan Ke bawah kan Nggak mungkin ya Kalau sekarang sih Belum ya Kerjanya kan Emang belum Kerja yang Mau buat khusus Ke bidang biologi Paling pentingnya Masih kayak Dibilang entertain Jadi belum ada Yang bener-bener Ke bawah sih Untuk sekarang Di BEM pernah Ikut UKM pernah Di luar juga ada Kalau di luar Kalau organisasi Pasti ada sih Organisasi ya Karena dari Maru Sampai sekarang Udah lulus pun Masih berorganisasi Di sini di UPI Jadi pasti adalah Dari kayak Kerasa relasinya Kemudian dari Public speaking Yang emang kerasa Meningkat banget Dari awal Yang bener-bener malu Sampai sekarang Ya alhamdulillah ya Dari organisasi Bisa ngaserin duit Eh ngaserin cuan lah Pada akhirnya gitu ya Pasti ada manfaatnya Kebetulan baru aja beres Kemarin Magangnya itu Di Badan Riset Dan Inovasi Nasional Itu ada di Bogor Kebetulan Saya di Kebun Rai Bogor Ngerjainya Karena di Beberapa Pusat riset Diberin itu Ada banyak banget Ada yang dari Sosial Ada yang dari Bahkan riset-risetnya Itu ada banyak banget Bahkan sampai Ke nuklirnya sendiri Nah kebetulan Yang aku ambil itu adalah Yang bidang PR-nya itu Biosistematika Dan evolusi tumbuhan Jadi kebanyakan aku melihat Tentang adanya evolusi Tumbuhan itu Kayak gimana Berdasarkan dari Bioinformatikanya Atau dari Morfologi fisiknya Untuk organisasi Pernah mengikuti BEM BEM HMBF Itu dua Kepengurusan Lalu ada juga Putra-putri Bumi Siliwangi Sisa nya di luar Untuk selama magang Itu Justru Menolong Karena beberapa hal Yang seperti Sistematika bagaimana Berorganisasi Bagaimana Beretika Itu juga ditonjolkan Di saat berkomunikasi Sama orang lain Juga saat Ketemu orang lain Itu kayak gimana Justru kita juga Jadi tahu gitu Pak bukankah seharusnya Seperti ini Atau seperti apa Jadi kita juga mengetahui Tentang sistem-sistem yang seharusnya Itu dari BEM-nya sendiri Sih kebanyakan Buat sistem organisasi Seperti itu Boleh siapa dulu? Kang Bahar dulu Kan tadi saya duluan Oke siap Ilmu yang didapat ya Dari mungkin pengalaman organisasi Kemudian ASPRA Itu banyak sekali Pertama mungkin dari Organisasi dulu ya Dari organisasi Yang paling terasa Didapatkannya Itu Pertama relasi mungkin ya Relasi dengan Rangka tingkat Adik tingkat Kemudian relasi dengan Gopo Ibu dosen Dan Itu merupakan hal yang Apa ya Istilahnya Harus disyukuri ketika Berkuliah Tapi kita bukan hanya Kuliah saja gitu Tapi melakukan kegiatan-kegiatan Di luar perkuliahan Di divisi PSDO Terus Ikut juga kegiatan Di DPM Setelah Demisioner dari BEM itu sendiri Kemudian yang di luarnya Itu Memiliki kesempatan Ikut organisasi Di Program Kaka Asus Setia Budi Kemudian Kalau misalkan Dari Kebetulan dulu Pernah ikut Nga ASPRA Kalau misalkan Kita jadi asisten itu Punya Review Sebelum ini Atau Kesempatan dua kali Untuk belajar Tapi kita gak Nontrak lagi Tapi kita Di sana Seperti konfirmasi ilmu Yang sudah Sebelumnya kita dapatkan Ketika jadi asisten Ternyata Oh Ya betul Seperti ini ilmunya Dan ketika Jadi asisten Prafikum Ternyata Lebih banyak lagi Ilmunya gitu Jadi ketika Ilmu yang dari organisasi Dapet Dari perkuliahan Dapet Kemudian dari Asisten Dapet Ternyata jadi Satu ilmu yang utuh Ternyata ya Karena kurang lebihnya Saya juga Sama gitu ya Jejaknya Antara Kang Bahar Dengan saya Saya tergabung Menjadi Staff Kominfo HMBF Gitu ya Lalu Asprak yang pernah Dilalui juga Saya pernah menjadi Asprak BSH SATM Dan juga Ekologi Sekarang yang sedang Dijalani Banyak Hal-hal yang luar biasa Dari saya Tidak bisa apa-apa Menjadi Alhamdulillah Bisa Ya Disitu juga Banyak pengalaman Gimana memimpin Suatu organisasi Menghadapi Banyaknya orang Kita harus Selalu terlihat Tersenyum Di luar Hura-hura Padahal dalam hati Huruhara Kontrol emosi Bagaimana Menghadapi Banyaknya orang Banyak kewajiban Yang harus dilaksanakan Banyak amanah Yang diemban Tapi Itu bisa terlaksana Alhamdulillah Selama satu tahun Menjabat Juga Diberi kelancaran Judul skripsinya Itu Tentang Project STEM Judulnya Itu Pengaruh Pembelajaran WEST2 Pengaruh Pembelajaran Proyek WEST2 Energy Terhadap Upaya Peningkatan Kesadaran Dan aksi Sesuai Untuk Memanfaatkan Sampah Sebagai sumber Energi Ramah Lingkungan Cukup panjang Memang Kalau kita Mengetahui Sebuah konsep Itu sudah Banyak Tapi Untuk Mengaplikasikan Sebuah konsep Itu masih jarang Jadi Agar supaya Nanti si Anak itu Tidak hanya Tahu Tapi bagaimana Nantinya Setelah mereka Tahu Dapat Memberikan Pengaruh Terhadap Lingkungannya Dan Kenapa Konsep WEST2 Energy Yang diambil Itu sebagai Karena Di Indonesia Sendiri Kan Masih Banyak Permesalahan Tentang Sampah Dan Masih Kebingungan Cara Mengelolanya Dan Memanfaatkannya Jadi Diambillah Konsep Tentang Pengelolaan Sampah Sebenarnya Untuk Dijadikan Sumber Energi Ramah Lingkungan P3K Itu Didaftarkan Oleh UPI Menjadi Program Kampus Merdeka Jadi PPL Biasa Itu Berjumlah 4 SKS Lalu P3K Itu Jumlahnya 20 SKS Dimana P3K Itu Adalah Satu Paket Satu Paket Mata Kuliah Yang Bisa Kalian Kontrak Lebih Ke arah Pengaplikasian Jadi Walaupun Mata Kuliahnya Dikontrak Tapi Kurang Lebihnya Tugas-tugasnya Itu Adalah Praktik Praktik Mengajar Praktik Manajemen Sekolah Praktik Manajemen Ex-School Orang Orang Ngelaksanain Semester Ngelaksanain PPL Itu Di semester 6 Nah Dimana Tempatnya Itu Di SMA Negeri Dua Bandung Yang Dilaksanain Ketika Di sekolah Kurang Lebihnya Bagaimana Caranya Agar Anak-anak Itu Bisa Tetap Fokus Selama Jam Pelajaran Tetapi Tidak Bosan Dengan Berbagai Media Pembelajaran Atau Kuis Yang Dilakukan Setiap Harinya Ternyata Menjadi Guru Itu Ketika Kita Perak Perakannya Artinya Langsung Terjun ke Lapangannya Ternyata Ada Beberapa Hal Yang Kita Pelajari Di Kulihan Misalkan Ada Kita Buka Kelas Ada Cara Menjawab Merespon Siswa Ketika Jawabannya Itu Salah Ternyata Cuman Gini Terus Gini Ternyata Itu Dipelajari Reinforcement Betul Kita Lagi Mikro Teaching Mata Kuliah Mikro Teaching Itu Dipelajari Dan Ternyata Ketika Kita Langsung Terjun Ke Sekolah Langsung Artinya Ngajar Kepake Dan Sangat Bermanfaat Hal Sekecil Menjadi Guru Dipelajari Yang Bisa Dilakukan Di Sekolah Yang Pertama Mungkin Kita Menjaga Nama Baik Karena Kita Datang Kesitu Sebagai Tamu Sebagai Mahasiswa UPI Yang Baik Memberikan Kesan Yang Baik Entah Untuk Gurunya Ataupun Siswa Siswanya Kayak Gitu Untuk Yang Disiapkan Itu Antara Lain Selain Dari Materi Untuk Pembelajarannya Sendiri Teman-teman Harus Menyiapkan Soft Skill Sendiri Untuk Pendekatan Kepada Dosen Dengan Pendekatan Dosen Kadang Dosen Sendiri Yang Reach Out Duluan Tanpa Teman-teman Yang Nyari Tau Teman-teman Passion Dimana Karena Untuk Pengalaman Pribadi Mari Juga Dikontak Sama Dosen Pembimbing Itu Waktu Semester Lima Dan Itu Juga Diberikan Judulnya Langsung Sama Dosen Jadi Pinter-pinter Aja menonjol Di bidang Yang memang Teman-teman Suka Yang pertama Kalian harus Tahu dulu Bidang-bidang Yang ada Di pendidikan Misalkan Kalian Minatnya Yang mana Pilih Dari bidang Yang kalian Sukai Dosen Siapa Yang Ahli Di bidang Itu Atau Misalkan Di tahun Itu Sedang Melakukan Penelitian Di bidang Tersebut Kesan-pesan Pokoknya Segimanapun Capai Kamu Ketika Lagi Belajar Atau Mas Jangan Ditinggalin Pokoknya Harus Terus Dikejar Dosen Dikejar Terus Meskipun Nanti Sudah Ada Fase Capainya Ingat Kalau Sudah Akhir Pendaftaran Cidang Pasti Kerasa Ngesel Kenapa Dari awal Nggak Ngesah Dari awal Terus Ya Segimanapun Jauhnya Kejar Karena Pada Akhirnya Hasilnya Pasti Indah Kalau Kita Berusaha Lebih Lebih Keras Pada Awalnya Semangat Untuk Akang KT Yang Masih Sekarang Mungkin Di semester Akhir Kemudian Masih Bingung Terbuka Terhadap Prosesnya Nikmati Prosesnya Malah Kita harus Huruhara Tapi nikmati Karena setelah Huruhara Kita akan Menemukan Kebahagiaan Yang Tidak Pernah Kita Bayangkan Sebelum Akhirnya Betul Bulang Akhirnya Akhirnya Kita sudah sampai Di penghujung acara Nirel Iya nih Slug-blug perhewanan Sudah kita bahas Jangan lupa Untuk Like Comment Dan subscribe Pastinya Saya Juragan Onta Dan saya Ontanya Sampai jumpa Di For Me Show Berikutnya Tapi episode selanjutnya Kita ngapain Oh iya Jangan-jangan Jangan-jangan Terima kasih Tidak Dibangkan 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 Di tengah-tengahnya Di bawah Tidak bayan Atau dah Motek Iya Mana sih Kru-kru Yuk Sari Hai Baik Dulu Tuh kan Kayanya setiap satu Bayan Ketawa Kemarin Halo Aku Akmal Dari Aku Akmal Dari Pendidik Ah Siap Kerja-kerja yang buat Emang Tengah-tengah Sekarang dilihat Ternyata lebih banyak Ehm Ternyata ini Ketepkan aja Boleh juga Aji Oh Serius Terima kasih TF Stef Selok jawabannya Boleh A Tak Su Kekalitas Kenapa Intro Seru Webs Bias Daily anjir anjir apa dasaran yang keseruannya oh ya aja aku ini hahaha oke pop up guys kali ini kita juga dapet narasumbernya langsung di kebun binatang ragunan itu ini buat blooper diantara banyak koleksi tersebut salah satunya ada primat kok satunya? hahaha kayak orang sakit ya hahaha episode 4 closing shot one take one action oke akhirnya ketinggian halo formizen anda telah menyaksikan episode keempat atau episode terakhir formishow untuk musim ini sejak video pertama hingga detik ini kami menyaksikan antriksiasme anda dalam menyambut setiap episodnya tentu formishow bukanlah acara yang sempurna namun segala bentuk apresiasi dari formizen mulai dari saat praproduksi produksi pasca produksi dan penayangan selalu menyertai kami oleh karena itu mewakili cast dan kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di formishow season berikutnya terima kasih 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 terima kasih